Halo kawan-kawan semua, hari ini kakak sama Leki bawa kalian ke adik-adik semua harus sabar ya karena Leki ini kadang-kadang nakal loh, jadi adik-adik dan kawan-kawan harus sabar ya kita mau bawa adik-adik dan kawan-kawan ke mall di dalam tanah Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak, kak Ika Tulit Gede ya kali ini kakak mau bawa adik-adik semua ke warung, bukan warung, apa itu toko tapi toko ini sangat unik karena toko ini, mall ini di dalam tanah bukan seperti di Indonesia, mall kan tinggi, nanti supermarketnya di dalam tanah kalau yang ini tidak nih kawan-kawan, gedungnya memang betul-betul di dalam tanah nah lihat ya, lihat gedungnya, nah ini kakak tunjukin ya nah sekarang kakak ada di belakang gedung ini, lihat nih nah seperti adik-adik lihat ya kan, ini unggukan tanah ini di bawahnya ada warung di bawah unggukan tanah ini nah kalau kita ke atas, kalau kita naik ke atas ya nah naik ke atas sini, kita bisa duduk, mereka simpan tempat duduk di sini nih lihat nah kita bisa duduk di sini dan di sebelah sana, nah contohnya begini nih warungnya nah jadi kakak bersebelahan unggukan ini jadi kalau unggukan yang kakak injak, di bawahnya nanti kita putar di dalam mall sana nah ini kalau kita masuk, berarti kita masuk ke dalam tanah dan semua shopping center, restoran semua shopping center, mall-mallnya semua itu ada di dalam jadi kalau kita ke dalam, kita harus putar di dalam sana, masuk ke unggukan yang satu lagi jadi kita di dalam tanah nih kawan-kawan, lucu, bukan lucu, unik ya kan nah, lihat karena di sini kawan-kawan mereka mau jaga environment mereka mau menjaga alam sekitar gitu ya kan supaya alam sekitar tetap, walaupun ada bangunan tapi tetap udaranya tetap segar dan nyaman gitu lihat hutan-hutannya pun masih besar kan nah, makanya mereka tidak mau tumbang-tumbang atau potong-potong ini pon-pon semua, tapi mereka buat dengan cara mereka sendiri dengan membangun gedung-gedung di bawah tanpa merubuhkan pon-pon ini karena pon-pon ini sudah beratus-ratus tahun umurnya kan sayangkan kalau dipotong jadi kita tidak di sini, mereka pemerintah melarang untuk memotong jadi mereka desain, bikin mal-mal atau warung-warung toko-toko di dalam tanah oke dan kawan-kawan uniknya ini di mall ini kalau kita mau pergi ke mall sebelah kita harus lewat jalan rimba, bukan jalan asfal kita harus melewati jalan kecil dan sementara ini kakak ada di belakang mall ya nanti karena kakak bawa pepi kakak jadi kakak jalan di belakang dulu baru nanti kakak ke depan yuk kita ke depan sekarang sama si Leki ya supaya kita bisa lihat dari depan dan masuk ke dalam mall ya nah, seperti kawan-kawan lihat kan si Leki dengan kakak jadi, tahu sendirilah kalau jalan sama Leki berarti sibuk sekali tangan sebelah pegang kamera sebelah lagi ini stop, dia lari agak ribet tapi kalau dia di rumah, kasihan juga ya kan dia perlu jalan juga ya kan nah, come ya, this way good boy nah, lihat gundukan itu gundukan itu berarti mallnya ada di situ kita sudah dekat sudah ini nah, kita sudah masuk ke gundukan ini nah, kawan-kawan semua adik-adik semua kakak mulai mau masuk ke dalam ya di sini, kalau mau masuk ke tempat umum kita harus pakai masker jadi, mungkin umumkan kakak kamu tidak dengar ya nah, ini depan pintu apa toko yang di dalam tanah itu ya nah, ayo kita masuk ke dalam ya nah, adik-adik ini restoran di tempat ini di tempat ini restorannya sangat mahal makanannya sangat mahal tapi dalam masa pandemik ini pemerintah Inggris membantu rakyatnya dengan apa itu dengan membayar setengah contohnya, kalau kita makan makanan di restoran ini 10 paun pemerintah akan bayar 5 paun dan kita cuma bayar 5 paun bagus ya kan pemerintahnya mereka pemerintahnya mereka membantu sekali dalam pandemik ini nah, kawan-kawan semua di sini ada nih dari makanan, sayuran minuman, minuman semua ada nah, mereka ada daging, cheese, cake semua ada di sini cuma di sini kelihatannya semua produk-produk Inggris ya kan jadi agak mahalan lah katanya sih tapi kakak di sini suka sekali dengan apa dengan makanan kayak cake-nya apanya di sini kan mereka punya lain di sini nih semuanya makanan-makanan ini produk-produk Inggris semua nih nah, biar nih nah, adek-adek dan kawan-kawan inilah produk-produk Inggris yang mereka jual di sini nah, kakak percepatkan ya supaya tidak bosan melihatnya nah, ini dia semuanya ada coklat ada cake dengan harganya yang begitu mahal juga sih lihat coklatnya semuanya ada di sini nah, adek-adek semua seperti adek-adek lihat ya kan sekarang orang-orang mulai berdatangan sudah karena jam makan di sini sebelum kakak pamit kakak tunjukin dulu ya di belakang mall ini lihat tuh di belakangnya cantik sekali jadi, kita lagi makan kita bisa lihat pemandangan-pemandangan di hutan nah, inilah jadinya nah, adek-adek dan kawan-kawan sampai di sini dulu lah perjumpaan kita lain kali baru kita sambung balik ya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dan jangan bosan-bosan melihat menonton video kakak ya makasih dadah semuanya sampai jumpa ya Terima kasih.